Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya Siang ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu Terkait dengan contoh aplikasi dari analisis spasial Terutama di bidang konservasi musim bodaya hutan Mungkin masih ingat terkait dengan bagan alir ini Ini adalah bagan alir terkait dengan pembangunan data spasial Dari mulai pengumpulan data Kemudian input data Sehingga data tersebut siap untuk diolah Di dalam sebuah visi Sebuah perangkat komputer Kemudian bagaimana kita mengolah data spasial tersebut Lalu kemudian bagaimana data itu di analisis Analisis data di sini terkait dengan analisis spasial Dan juga pembangunan spasial Bagian ini yang akan kita diskusikan hari ini Ini ada satu tulisan yang cukup bagus untuk dipelajari Untuk menunjukkan seperti apa Tools dari GIS Remote Sensing Terkait dengan aplikasinya atau kontribusinya di bidang kita Di konservasi sumber daya hutan Nah kalau kita bisa samarikan begitu Bahwa 10 ways terkait dengan remote sensing Kontribusi terhadap konservasi itu ada 10 ya Menurut Ross et al. 2014 Yang pertama adalah terkait dengan spesies distribusi Dan kelimpahannya Kemudian pergerakan spesies Dan tahapan kehidupannya Lalu kemudian proses-proses yang ada dalam sebuah ekosistem Terkait dengan climate change Kemudian rapid response Terkait dengan wilayah atau kawasan konservasi Begitu atau protected area Lalu jasa lingkungan Dan keefektifan dari kawasan konservasi Lalu land use land cover change Begitu ya Jadi perubahan tutupan dan penggunaan lahan Dan yang terakhir adalah Degradasi dan regime gangguan Gitu ya Kalau kita bicara Habitat monitoring Begitu ya Ini terkait juga dengan spesies distribusi Begitu disini Kita pendekatannya adalah habitat monitoring Nah ini adalah beberapa contoh Yang disampaikan dalam paper tadi Begitu ya Mungkin secara garis besar Nanti saya coba jelaskan Lalu setelah itu Nanti kita akan masuk kepada contoh-contoh aplikasi Dari beberapa Apa namanya Hasil penelitian Bimbingan terdahulu ya Ini Terkait kembali kepada habitat monitoring Begitu Jadi Tujuan dari monitoring habitat ini Untuk Apa Menilai Begitu ya Menilai ancaman Dan juga status konservasi Dari spesies Begitu spesies tertentu Dan juga Wilayah Konservasi Nah ada beberapa Kriteria Begitu berdasarkan IUCN Red list Begitu Terkait dengan habitat monitoring ini Yang pertama adalah habitat extend Habitat extend Kemudian yang kedua adalah Fragmentasi Dan Perubahan Atau laju perubahan Begitu ya Ada tiga komponen ini Lalu terkait dengan Distribusi tadi ya Habitat monitoring tadi Habitat monitoring Yang pertama kita coba dekati Dari bagaimana sebetulnya Kesesuaian dari habitat Ini mungkin sudah kita Diskusikan Minggu lalu ya Bagaimana Pemodelan spasial Digunakan Untuk menentukan Kesesuaian habitat Dari Apa Masih ingat Kemarin Minggu lalu Ada dua spesies Yang pertama adalah Spesies badak Yang kedua adalah Apa kemarin Salah satu spesies Spesies badak Dan contoh yang lain adalah Bagaimana Pemodelan ini Digunakan Untuk menentukan Lokasi Atau Peta rawan Rawan Apa Pertahanan kritis Ya Nah ini terkait dengan Kesesuaian habitat Begitu ya Ini mungkin saya Ini sedikit Ini berbeda dengan Model yang kemarin Ini Kalau dilihat dari sini Ini adalah Yang pertama Input modelnya Itu yang pertama adalah Peta vegetasi Kemudian Yang kedua adalah Digital elevasi model ini Adalah peta topografi Peta ketinggian Ya Kemudian ini adalah Jarak ke Jaringan Apa Sungai Begitu ya Atau Badan air Begitu Kemudian yang ketiga Keempat adalah Presen dan absen Jadi Hadir dan tidaknya Spesies target Nah spesies targetnya Ini ya Spesies tertentu Yang memang menjadi objek Penelitian kita Kalau yang sebelumnya Itu adalah Badak Begitu Nah kita bisa ganti Ini menjadi spesies yang lain Dalam hal ini Ini spesiesnya adalah Apa ini Gorila Jadi ada contoh lain Begitu ya Yang disampaikan juga Di paper Rose et al Tadi adalah Kesuaian habitat Untuk badak Ini sama juga Dengan yang Kita diskusikan Minggu lalu Kita coba Lihat parameternya Disini digunakan Ini untuk badak yang lain ya Badak yang ada di India Di taman nasional Taman nasional Orang Namanya ya Di India Kemudian kita bisa lihat Bahwa parametri yang digunakan Itu yang pertama adalah Tutupan lahan Kemudian jarak Pada badan air Kemudian Jarak atau lokasi Dari Pemukiman Kemudian Ada ketinggian Jarak ke jalan Nah ini Parameter-parameter Yang digunakan Untuk menentukan Kesesuaian Habitat Nah Sedikit beda Dengan yang kemarin Kalau yang kemarin Kalian masih ingat Di Kemarin ada Apa Pakan Kemudian ada juga Kompetisi Dengan Satu lain Ada Pertemuan Dengan Banteng Begitu ya Kalau yang Sebelumnya Kalau disini Tidak ada Nah Hal lain Begitu selain Kesuaian habitat Tadi adalah Ini Bagaimana Kita menentukan Atau Mengidentifikasi Karakteristik Landscape Yang penting Yang ada dua hal Adalah Konektivitas Dan juga Koridor Nah Disini Akan kita Coba Lihat Bagaimana Habitat Area Habitat Yang kritis Itu terkoneksi Antara Satu bagian Dengan bagian Yang lain Ya Nah Ini kita Perlu Apa namanya Pahami Lebih Dalam Terkait Dengan Konektivitas Dan koridor Sehingga Saya Coba Sajikan Beberapa Contoh Begitu ya Sebelum Kita Masuk Contoh Aplikasi Yang lain Jadi Terkait Dengan Fragmentasi Habitat Ini Dan juga Koridor Dan Konektivitas Itu Bisa Kita Coba Lihat Perbandingan Dari Dua Citra Ini Citra Satelit Untuk Citra Satelit Ini Nanti Akan Dijelaskan Secara Mendetil Oleh Pak Lili Terkait Dengan Ini Pengolahan Datanya Pengumpulan Datanya Pre-processing Dan Analisis Datanya Nanti Tapi Saya Jelaskan Di Sini Bahwa Ini Adalah Data Satelit Tahun 1985 Kemudian Ini Data Satelit Tahun 2001 Ini Dari Satelit Lansat Nama Satelit Lansat Nah Ini Kita Coba Lihat Bagaimana Perubahan Selama 16 Tahun 16 Tahun Perubahannya Yang hijau Ini adalah Hutan Yang hijau Ini adalah Hutan Kemudian Berubah Hijau Di sini Berubah menjadi Kuning Seperti ini Kalau kuning Di sini Ini bisa Hutan tanaman Industri Yang masih Mudah Begitu Bisa juga Di sini Semak Belukar Atau Bahkan Di sini Bisa juga Sawit Seperti ini Jadi bagaimana Ini terjadi Perubahan Tutupan Lahan Kita coba Lihat Nah Kemudian Dampak dari Perubahan ini Seperti apa Begitu ya Dampak Perubahan ini Seperti apa Terkait dengan Satwa liarnya Kita coba Lihat Ini Saya ambil Dari satu Paper Begitu Bagaimana Spesies Loss Terjadi Di Apa Brazil Bagian Selatan Bagian Selatan Dimana Pada kurun Waktu Ini Saya samarikan D paper Ini Bagaimana Dari 1987 Sampai 1996 Itu 13 Spesies Hilang Kemudian Kelilangan Spesies Terkait dengan Luas Patch Patch Itu adalah Bagian-bagian Kecil Dari Sebuah Polygon Begitu ya Itu Disini Dilihat Bahwa Luas Patch Itu Berturut-turut Pada Patch Berukuran 24 6 3 Dan Ditemukan Berturut-turut 20 29 Dan 34 Spesies Hutan Ya Jadi Luas Patch Yang awalnya Luas Begitu Kemudian Dia jadi Menyusut Gitu ya Jadi yang awalnya Itu luas Tapi kemudian Dia menurun Selama Ini 87 Sampai 96 Ya Dari 24 Jadi 26 3 Menjadi 29 198 Menjadi 34 Gitu ya Ininya Penurunan Apa Luas Patch Kemudian Banyak Hutan Alam Yang Berubah Gitu ya Pada Banyak Alta Yang Berubah Dan Ditemukan Semakin Rendah Juga Spesies Lalu Kemudian Disini Bisa kita Lihat bahwa Spesies yang Banyak Dijumpai Adalah Spesies Burung Hutan Yang Kecil Yang Merupakan Pemakan Insek Di bawah Tegakan Hutan Lalu Spesies Yang Berkurang Adalah Spesies Dengan Tipe Makanan Yang Khusus Karena Perlakunya Atau Yang Mempunyai Keterbatasan Dalam Berpindah Artinya Spesies Yang Memiliki Daya Adaptasi Yang Rendah Begitu ya Karena Mungkin Tipe Makanannya Yang Spesifik Khusus Begitu Kemudian Dia Tidak Bisa Mencari Makanan Tersebut Di Tempat Lain Begitu Karena Keterbatasan Mereka Dalam Berpindah Maka Spesies Tersebut Yang Kemudian Ayahnya Jumlahnya Menurun Gitu Kemudian Ada Lagi Beberapa Penelitian Terkait Dengan Bagaimana Kepunahan Dari Spesies Burung Itu Akibat Dari Fragmentasi Hutan Fragmentasi Itu Adalah Tadi Dari Yang Ukurannya Besar Kemudian Menjadi Ukuran Ukuran Kecil Gitu Jadi Terfragmentasi Nah Selama 80 Tahun Begitu Ya Kurang lebih Selama 80 Tahun Di Lokasinya Di San Antonio Nah Kita coba Lihat bahwa Dari tahun 1911 Begitu Dijumpai Kehilangan 129 Spesies Burung Kemudian Tahun 1959 Itu 24 Spesies Hilang Ya Lalu Ternyata Ditemukan Bahwa Spesies Dengan Keterbatasan Distribusi Juga Sangat Rendah Secara Psikologi Atau Ekologi Terbatas Fragmentasi Menyebabkan Terhalanginya Migrasi Jadi Dia Tidak Bisa Terfragmentasi Sehingga Dia Tidak Bisa Pindah Seperti Itu Terutama Untuk Burung Burung Yang Understory Insectivores Jadi Burung-burung Yang berada Di bawah Apa Namanya Tajuk Begitu Yang Pemakan Pemakan Serangga Seperti Itu Merupakan Rompok Burung Yang Paling Rentan Terkait Dengan Fragmentasi Tadi Karena Dia Tidak Bisa Terlalu Jauh Nah Sehingga Selama Tadi 80 Tahunan Itu Itu Bisa Kita Lihat Bahwa Penurunan Jumlah Spesies Sangat Drastis Begitu Seperti Itu Lalu Ini Ada Juga Beberapa Penelitian Lain Begitu Bagaimana Fragmentasi Itu Mempengaruhi Perubahan Dari Atau Perubahan Dari Spesies Spesies Burung Begitu Disini Bagaimana Spesies Burung Humming Burst Kolibri Kolibri Begitu Bagaimana Beberapa Spesies Itu Hilang Ini Juga Sama Di Burung Lalu Di Beberapa Penelitian Juga Ada Satwa Mamalia Bagaimana Fragmentasi Hutan Itu Mempengaruhi Komunitas Dari Satu Spesies Nah Jadi Isu Koridor Itu Terkait Dengan Beberapa Pertanyaan Yang pertama Adalah Apakah Populasi Komunitas Dan Proses Ekologi Lebih Terjamin Pada Habitat Yang Terkoneksi Dibandingkan Dengan Habitat Yang Terpragmentasi Atau Terisolasi Begitu Ini Banyak Kasus Yang Bisa Kita Jadikan Contoh Terkait Dengan Isu Koridor Ini Mungkin Bisa Kalau Di Taman Nasional Halimun Salak Begitu Bagaimana Koridor Apa Di Gunung Salak Begitu Ya Hutan Gunung Salak Terkoneksi Dengan Gunung Halimun Terkoneksi Oleh Sebuah Koridor Ya Koridor Terputus Nanti Bagaimana Apakah Memang Populasi Dan Komunitas Serta Proses Ekologinya Itu Masih Bisa Bertahan Begitu Apakah Kemudian Nanti Akan Terpisah Begitu Ya Nah Kemudian Pattern Habitat Landskapnya Bagaimana Yang Dapat Menjamin Konektivitas Dan Proses Ekologi Sebut Begitu Nah Untuk Melihat Tadi Fragmentasi Tadi Jadi Ada Satu Tools Yang Menurut Saya Cukup Bagus Untuk Digunakan Yaitu Praagstat Jadi Praagstat Ini Adalah Sebuah Program Untuk Menganalisis Spasial Pattern Atau Pola Spasial Pola Spasial Jadi Nanti Outputnya Itu adalah Beberapa Parameter Begitu Seperti Index Index Shape Bentuk Index Bentuk Kemudian Juga Jumlah Pets Ukuran Pets Banyak Begitu Ada banyak Parameter Yang Nanti Bisa Digunakan Nanti Saya Sampaikan Nanti Ada Beberapa Contoh Apa Namanya Pemanfaatan Praagstat Ini Untuk Landscape Kajian Kajian Landscape Baik Ini adalah Pembuka Saja Begitu Kita Sekarang Akan Masuk Kepada Contoh Aplikasinya Baik Ini Contoh Yang Pertama Terkait Dengan Koridor Jadi Kemarin Ada Juga Pertanyaan Terkait Dengan Alternatif Jalur Jalur Untuk Wisata Nah Ini Hampir Mirip Sebetulnya Bagaimana Menentukan Koridor Dari Beberapa Alternatif Yang Dapat Digunakan Sebagai Koridor Untuk Habitat Orang Hutan Di Taman Nasional Tanjung Kuting Jadi Latar Belakangnya Mungkin Ini Apa Namanya Secara Garis Besar Begitu Bahwa Populasi Orang Hutan Semakin Terancam Dengan Beberapa Faktor Terutama Karena Fragmentasi Dan Juga Konflik Lahan Konflik Lahan Karena Banyak Hutan Hutan Begitu Yang Dikonversi Menjadi Perkenunan Sawit Begitu Hutan Tanaman Industri Lalu Berdasarkan Witch At All Tahun 2013 Dipublikasikan Beberapa Sebaran Habitat Yang ada Di Kalimantan Nah Ini Jadi Ini Adalah Populasi Orang Utan Menurut Witch Jadi Sekitar 54.000 Yang Kemudian Apa Namanya Karena Tingginya Konflik Lahan Itu Menjadi Spesies Salah Satu Spesies Yang Terancam Punah Kemudian Terkait Dengan Fragmentasi Tadi Disampaikan Bahwa Kebutuhan Ekonomi Masyarakat Begitu Terhadap Lahan Terutama Untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakatnya Lahan Hutan Itu Dikonversi Menjadi Perkebunan Sawit Begitu Lalu Sebaran Habitat Itu Ternyata Ada Juga Di Beberapa Kawasan Yang Bukan Kawasan Konservasi Itu Yang Menjadi Konsen Dalam Penelitian Ini Sehingga Tujuannya Adalah Mengidentifikasi Kondisi Lahannya Maksudnya Tutupan Lahan Kemudian Mengidentifikasi Kantong Habitat Orang Utan Dan Yang Terakhir Mengidentifikasi Dan Menilai Alternatif Koridor Orang Utan Nah Ini Adalah Lokasi Penelitian Yaitu Di Kebupaten Kota Waringin Barat Dan Kebupaten Seruyan Nah Ini Ada Nah Ini Adalah Data Tutupan Lahan Tutupan Lahan Yang Apa Di Sekitar Lokasi Kajian Begitu Ya Ini Adalah Taman Nasional Tanjung Puting Tadi Kemudian Ada Beberapa Lokasi Begitu Nah Yang Merah Ini Lokasi Lokasi Penelitian Begitu Ya Oke Ini Adalah Metode Penelitian Jadi Ini Adalah Peta Peta Yang Digunakan Ada Peta Rupa Bumi Peta Kawasan Hutan Peta Penggunaan Lahan Dan Kemudian Peta Sebarang Habitat Yang Dipublikasikan Lalu Kemudian Ini Diolah Kemudian Ini Juga Melakukan Analisis Vegetasi Analisis Vegetasi Terkait Dengan Pada Kantong-kantong Habitat Tadi Begitu Ya Yang Sudah Datanya Dikumpulkan Berdasarkan Which As All Itu Vegetasinya Kira-kira Seperti Apa Begitu Yang Di Identifikasi Metode Penelitian Itu Menggunakan Transact Begitu Ya Seperti Ini Untuk Melihat Kepadatan Sarang Orang Hutan Lalu Ini Ada Faktor Sosialnya Juga Karena Faktor Sosial Ini Ini Juga Digunakan Dalam Penentukan Alternatif Koridor Tadi Jadi Ini Propag Dua Antara Aspek Fisik Lingkungan Dari Keberadaan Orang Hutan Dan Juga Dari Aspek Sosial Masyarakat Oke Nah Ini Adalah Parameter Parameter Yang Digunakan Dan Juga Batas Nilainya Nah Batas Nilai Ini Ditentukan Berdasarkan Referensi Ditentukan Berdasarkan Referensi Kemudian Parameter Parameter Ini Nah Ini Yang Ditentukan Berdasarkan Hasil Diskusi Apa Namanya Diskusi Dari Expert Begitu Dari Dari Literatur Review Begitu Dimana Ditentukan Parameter Apa Saja Sebetulnya Menentukan Kesesuaian Habitat Untuk Koridor Tadi Begitu Yang Pertama Adalah Bahwa Memang Ditemukan Adanya Orang Hutan Orang Hutan Nah Kadian Orang Hutan Ini Ini Bisa Dilihat Dari Jejak Kemudian Dari Bekas Sarangnya Begitu Ya Kemudian Juga Dari Apa Pengamatan Langsung Begitu Ya Kalau Ditemukan Kemudian Keragaan Pakannya Kemudian Persepsi Dan Pengetahuan Dari Masyarakat Begitu Potensi Ancaman Dukungan Masyarakat Kemudian Lebar Koridor Kemudian Konektivitas Dan Jarak Nah Ini Penentuan Parameter Ini Berdasarkan Literatur Review Keling Batas Nilainya Ini Berdasarkan Referensi Begitu Bagaimana Menentukan Batas Nilai Untuk Rendah Sedang Dan Tinggi Lalu Diberikan Skor Ini Skor Ini Yang Nanti Nanti Akan Dijumlahkan Gitu Ya Akan Dijumlahkan Sehingga Nanti Terdapat Kelas Kesesuaian Untuk Koridor Itu Kita Pilih Nanti Yang Paling Tinggi Yang Mana Gitu Kemudian Karena Semua Ini Nanti Dalam Bentuk Spasial Nanti Akan Bisa Dijumlahkan Untuk Ketiga Lokasi Tadi Jadi Yang Akan Dinilai Adalah Yang Paling Sesuai Untuk Membuat Koridor Itu Di Lokasi Yang Mana Tadi Dari Tiga Alternatif Lokasi Tadi Nah Seperti Ini Ini Adalah Tadi Luas Lokasi Lokasi Taman Nasional Itu Disini Gitu Ya Taman Nasional Tajung Puting Kemudian Ini Adalah Lokasi Tadi Lokasi Lokasi Penlitian Ini Tadi Jadi Ini Adalah Kantung Kantung Habitat Itu Yang Warna Pink Begitu Ya Ini Adalah Kantung Habitat Lalu Kalau Nanti Akan Dibuat Koridor Itu Koridor Dari Mana Begitu Ya Dari Ini Yang Mana Jadi Berdasarkan Analisis Apa Awal Begitu Ditentukan Dari Ini Dari Beberapa Kantung Habitat Ini Dipilih Kemudian Tiga Menjadi Kajian Wilayah Penelitian Ini Yang pertama Ini Satu Dua Dan Ini Tiga Gitu Ya Kalau Kita Tentukan Nanti Yang Mana Yang Kita Pilih Untuk Membangun Koridor Tadi Karena Ini Ketiganya Semuanya Kantung Habitat Tetapi Dengan Pertimbangan Tadi Pertimbangan Tadi Parameter Parameter Ini Itu Kemudian Menentukan Dimana Yang Akan Dijadikan Pengembangan Koridor Yang Memiliki Nilai Skor Paling Tinggi Ini Komponen Komponen Habitat Komponen Komponen Fisik Ini Secara Umum Gambaran Wilayah Secara Umum Terkait Dengan Curah Hujan Kemudian Suhu Kelumpapan Nah Dari Sini Kemudian Ditentukan Berdasarkan Suwandi Ini Bahwa Ternyata Suhu Rata-rata Kantung Habitat 28-29 Derajat Celcius Ya Seperti Ini Lalu Ini Adalah Hasil Analisis Vegetasinya Kemudian Komponen Biotik Kantung Habitat Seperti Apa Yang Paling Banyak Apa Untuk Apa Namanya Struktur Vegetasi Seperti Apa Apakah Di Semai Panjang Tiang Atau Pohon Kemudian Temukan Seperti Ini Kantung Habitat A B C Itu Yang Tiga Tadi Dari Sini Kita Bisa Lihat Bahwa Untuk Semai Untuk Tingkat Semai Ternyata Yang Gantung Habitat B Ini Yang Paling Banyak Begitu Ya Disini Kemudian Untuk Yang Pohon Itu Yang Paling Banyak Itu Ya Juga Di Yang Paling Banyak Atau Apa Namanya Yang Paling Rapat Untuk Yang Tingkat Pohon Itu Di C Gitu Ya Kantung C Nah Ini Juga Jadi Apa Namanya Pertimbangan Tadi Ya Terkait Kondisi Komponen Biotik Oke Nah Dari Sini Yang Mendominasi Ya Yang Mendominasi Dari Kantung Habitat A Ini Adalah Dua Dua Spesies Tumbuhan Ini Kemudian Yang B Itu Kondisi Ini Yang Yang C Adalah Mahang Bintan Kalau Yang B Tadi Adalah Ubah Samak Kateo Dan Idat Ini Bentuk Pohonnya Seperti Yang Ditemukan Di Kantung Habitat Yang Tadi A B Dan C Lalu Dari Sini Ini Hasil Analis Vegetasinya Untuk Komponen Habitat A B Dan C Seperti Ini Nilai-nilai Keragaman Indeks Kekayaan Dan Kemerataan Seperti Ini Nah Dari Sini Yang Digunakan Itu Hanya Yang Keragamannya Ini Saja Ya Oke Saya Ini Saja Jadi Secara Singkat Ini Di Apa Namanya Hasil Dari Analis Vegetasinya Tadi Kemudian Ini Kehadiran Orang Hutan Jadi Ditemukan Pendekatannya Adalah Ditemukannya Sarang Ya Dari Sini Ternyata Yang Banyak Sarangnya Itu Ditemukan Di Kantung Habitat A Dan B Gitu Ya Ada Dua Ini Kantung Habitat A Dan B Nah Lalu Kehadiran Orang Hutan Tadi Kemudian Di Desa Mana Saja Begitu Ya Di Desa Untuk Kelas Sarang Yang Tadi Kelas Sarang Apa Namanya Dari Sini Dari Sini Bisa Kita Jadi Ini A B C Itu Terkait Dengan Ini Tadi Ini Pohon Yang Ini A B C Dan D Oke Oke Jadi Ini Adalah ABC Itu Adalah Ini Tipe Sarang Yang Lama Begitu Tipe Sarang Baru Kemudian Tipe Sarang Itu Sudah Agak Lama Begitu Kalau Tipe Sarang Yang E Ini Sarang Sudah Sisa Sisa Saja Sudah Rusak Intinya Seperti Itu Ini Pengkelasan Ini Pengkelasan Ini Seperti Itu Pengkelasan Sarang Sarang Tadi Jadi Kalau Ini Yang Ketiga Ini Atau Yang C Ini Ini Adalah Yang Ini Tipe Sarang Seperti Jadi Mungkin Sarang Mungkin Sudah Agak Lama Nah Dari Masyarakat Ini Dari Pengetahuan Dan Persepsi Masyarakat Seperti Apa Gitu Ya Bagaimana Komunitas Masyarakat Di Desa Sungai Sukoyar Itu Memiliki Pengetahuan Dan Persepsi Yang Lebih Tinggi Dibandingkan Dengan Dua Desa Yang Lain Jadi Interaksi Dari Desa Masyarakat Desa Sukoyar Ini Dia Cukup Tinggi Terhadap Taman Nusa Tanjung Puting Dan Masyarakat Juga Interaksi Sebagai Mitra Begitu Ya Dan Wisata Di Tanjung Puting Tadi Menang Juga Keuntungan Bagi Masyarakat Di Desa Sukoyar Ini Kalau Yang Desa Sungai Bedaun Dan Tanjung Hanau Interasinya Kurang Dan Juga Kurang Sosialisasi Terkait Dengan Kondisi Populasi Orang Hutan Potensi Ancamannya Seperti Apa Jadi Ketiga Ini Sama-sama Isunya Konflik Lahan Terutama Konflik Lahan Karena Konversi Menjadi Kelapa Sawit Untuk Dukungan Masyarakat Desa Sukoyar Kesadaran Konservasinya Cukup Tinggi Dan Dampak Positif Dari Regenerasi Hutan Dan Dampak Ekonominya Cukup Baik Menurut Masyarakat Desa Sukoyar Sehingga Berdasarkan Ini Jadi Kalau Kita Lihat Alternatif Koridornya Yang Pertama Koridor Satu Koridor Satu Kedua-duanya Kedua-duanya Di Desa Sukoyar Jadi Ini Lokasi Kantung Habitat Nah Kemudian Menghubungkan Tanjung Puting Ini Menggunakan Dua Koridor 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 satu Dan Koridor Dua Untuk Koridor satu Itu Hambatannya Berupa Pemukiman Panjang Koridornya 8 Kilo Lebarnya 1 Kilo Kurang lebih Nah Disini Yang menjadi Hambatan Adalah Pemukiman Kalau yang Koridor dua Yang ini Ini Hambatannya Adalah Ini adalah Sawit Begitu ya Ini adalah Sawit Nah Panjang Panjangnya Itu cukup Lebih pendek Dibandingkan Koridor satu itu hanya 3 kg lalu untuk koridor yang ketiga koridor yang ketiga ini habitat hambatannya beberapa perkebunan sawit dan juga jalur kendaraan koridor keempat dan kelima ini hambatannya itu pemukiman hambatannya adalah perkebunan jaraknya itu lebih jauh ini 16 ini paling jauh yang koridor 4 dari kelima koridor tadi kemudian dijumlahkan berdasarkan kriteria penilaian tadi sehingga yang paling sesuai yang paling sesuai terdapat 1 alternatif koridor sesuai dan 2 koridor relatif diperlukan pengembangan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati